Tadi pertanyaannya terkait mitos dan ini hubungannya dengan video saya yang sedang banyak ditonton orang tentang mitos politik dan ini kita tarik ke mitos dalam dunia pendidikan. Pertama kita harus paham dulu sebenarnya mitos itu apa, mitos itu sesuatu yang sesungguhnya tidak benar tapi diakini dan akhirnya terinternalisasi dalam diri setiap orang dan dalam masyarakat. Nah salah satu mitos dalam dunia pendidikan jelas bahwa IPK merepresentasikan kemampuan seseorang, itu adalah mitos. Kita bisa melakukan yang namanya domestifikasi, kita bongkar mitos itu. Kenapa saya katakan itu mitos? Tadi sudah kamu sebut misalnya, untuk mendapat nilai bagus gitu kan, kadang-kadang orang hanya sekedar kita bisa mengulang lagi apa yang dikatakan dosen dengan sama persis. Lalu dapat nilai A. Nah padahal di dalam intelektuality gitu, mengulang, menghafal dan mengulang itu kan paling dasar justru. Paling levelnya paling bawah gitu. Kita harus bisa menginterpretasikan, memaknai, lalu kemudian melemparkan, merespon dengan gagasan kritis. Jadi jelas bahwa IPK tidak otomatis mencerminkan kemampuan seseorang, apalagi di tengah kebutuhan misalnya ketika industri membutuhkan skill tertentu, membutuhkan keahlian tertentu. Kalau saya berada pada posisi user gitu, saya butuh merekrut anak-anak muda mahasiswa gitu. Karena saya sudah tidak percaya pada mitos itu, karena saya menganggap itu mitos, saya tidak akan pernah merekrut orang berdasarkan IPK. Karena itu betul-betul tidak merepresentasikan keahlian dan intelektualitas seseorang.